Intro Setelah kita mengenal struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan serta fungsinya Kita akan mengulas bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan Menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat tentunya bagi manusia Apa saja teknologi yang telah dikembangkan makin penasaran Simpon video berikut ini Jangan lupa subscribe channel Mr. Click Agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan Let's go Yang pertama adalah panel surya atau solar cell Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya Menyebabkan elektron atau yang disebut partikel penyusun atom yang bermuatan negatif Pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik Taukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Kamu pasti masih ingat nih apa itu fotosintesis? Pada proses fotosintesis juga dibutuhkan cahaya dan sat hijau daun yang disebut klorofil Melalui fotosintesis ini dihasilkan oksigen atau O2 dan glukosa C6H12O6 Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju komplek enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia Berupa ATP dan NADPH Energi ATP dan NADPH ini selanjutnya akan digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa Prinsip seperti ini yang dijadikan dasar teknologi panel surya Yang kedua adalah sensor cahaya Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan Beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam Dan mati sendiri saat menjelang pagi Tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis Karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan photoresistor Atau light dependent resistor LDR Tapi bukan long distance relationship ya Lain Dan saklar pengatur on dan off Photoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar Taukah kamu bahwa mekanisme pada lampu penerangan tersebut Juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan Kamu tentu tahu tanaman kaktus bukan? Tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang unik Stomata kaktus akan membuka saat malam hari Dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air Proses membuka dan menutup stomata ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata Sel penjaga ini merupakan reseptor cahaya yang sering disebut juga dengan photoresistor Karena peka terhadap cahaya Saat siang hari yang terik photoresistor pada sel penjaga akan menangkap cahaya Dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion Akibatnya sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup Berbeda dengan saat malam hari Air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion Sehingga sel penjaga menjadi lebih besar akibatnya stomata terbuka Ini adalah inspirasi dari photoresistor yang dijadikan sensor cahaya Lanjut kita akan mengenal lapisan pelindung dan penghilang Ini juga terinspirasi loh dari tembuhan Pernahkah kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat keduanya Kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut Maka kamu akan melihat pada permukaan daun terdapat Sebuah lapisan tebal yang disebut dengan kutikula Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin Dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air Sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun Lapisan dirin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran yang lain Dan membuat daun tetap bersih Taukah kamu bahwa ilmuwan juga telah mengadopsi mekanisme ini Dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor Atau lapisan pengkilap dan lapisan anti air Misalnya pada semir sepatu Lapisan pengkilap pada mobil atau perabot rumah tangga Dan masih banyak contoh yang lainnya Selanjutnya kita akan mengenal alat pemurnian air Ketika kita bermain ke danau, waduk, atau kolam Kadang kita melihat enceng kondok ada di tempat tersebut Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Tentu kita melihat bahwa pada umumnya perairan yang ditembuhi enceng kondok itu kondisi airnya jernih Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar enceng kondok Kamu akan melihat akar enceng kondok tersebut berbentuk serabut-serabut yang padat dan rapat Akar-akar ini mampu menyerap partikel yang terlarut di dalam air Sehingga air menjadi bersih Bahkan sat-sat yang berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh enceng kondok Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron Maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar Saluran ini terbentuk dari protein yang dimiliki lubang dengan ukuran tertentu dan daya ikat tertentu pula Salah satu saluran bernama aquaporin Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air Sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air Dengan teknologi ini air yang kotor dapat disaring Sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi Selain menginspirasi untuk pengembangan teknologi Struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi untuk rancangan bangunan Misalnya gedung Tether Splanet di Singapura Yang terinspirasi dari struktur kulit buah durian Lapisan terluar dari atap gedung tersebut berbentuk sekitiga seperti duri pada durian Atap tersebut dapat diatur untuk mengikuti pergerakan matahari Sehingga dapat menjaga intensitas cahaya yang masuk di dalam gedung Canggih ya Berikut adalah ulasan tentang teknologi yang terinspirasi oleh struktur dan jaringan tumbuhan Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua Bagi sahabat semua yang membutuhkan resum Dapat di download di kolom deskripsi ya Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click Jangan lupa like dan share Dan jangan lupa subscribe channel Mr. Click Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Dadah